Intro Besarnya dampak internet terhadap masyarakat global dan saling terkaitnya aktivitas daring dan luring memberikan justifikasi bahwa internet harus diatur agar selalu menunjang demokratisasi dan kebebasan sipil. Siapakah yang paling memiliki otoritas mengatur internet? Oleh karena tujuan internet adalah mendemokratisasi dan memberikan kebebasan terhadap penggunanya, pembentukan regulasi mengenai tata kelola internet harus melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, badan teknis khusus, dan masyarakat sipil. Termasuk dalam hal pembatasan konten internet, keterlibatan multi-stakeholder diharapkan mampu merepresentasikan kepentingan publik, mengingat internet memungkinkan siapapun memproduksi konten sekaligus sebagai pengguna. Selain itu juga, karena pembatasan konten internet berpengaruh secara signifikan terhadap keberlangsungan proses deliberasi informasi yang dapat dinikmati oleh publik, maka diperlukan kontribusi multi pihak. Saat ini, ada tiga model regulasi yang berkembang dalam hal pembatasan konten. Pertama, Direct Regulation. Direct Regulation adalah model yang memberikan otoritas kepada suatu badan yang memiliki mandat pembentukan perundang-undangan yang diberdayakan untuk mengembangkan peraturannya sendiri yang dipelihara, dipantau, dan dipaksakan. Kedua, Co-Regulation. Co-Regulation adalah model yang mendasarkan pengaturan melalui undang-undang yang turut mengatur industri atau intermediaris, sehingga mereka dapat turut bertanggung jawab untuk memelihara dan menerapkan kode praktik yang telah disetujui oleh regulator dan juga badan pengawasan dengan acuan peraturan bersama. Dan ketiga, Self-Regulation. Self-Regulation adalah model yang memberikan kontrol sesuai dengan perilaku pengguna sendiri. Pemangku kebijakan hanya menyasun peraturan mereka dengan menggunakan alat seperti kode etik serta solusi dan standar teknologi, sehingga pengguna akan bertanggung jawab penuh atas pengawasan dan kepatuhan tanpa mengacu pada otoritas pembentuk undang-undang. Karena internet telah menjadi instrumen kunci dalam penikmatan hak kebebasan ekspresi, maka pengaturannya harus berdasarkan prinsip hak asasi manusia yang telah dijamin dalam berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional dan nasional. Model regulasi tersebut harus mampu mengimplementasikan prinsip hak asasi manusia pada pelaksanaannya. Untuk informasi dan laporan lebih lanjut, silakan kunjungi situs kami di elsam.org.id